Al-Fatihah Jembatan Ngaji Kitab Kuning untuk para pemula Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahu Yang insyaallah pada kesempatan malam hari ini Kita akan melanjutkan kajian kemarin yang belum kuntas Yaitu tentang masalah Ibofah Namun sebelum lebih jauh kita membahas dan mengurai tentang masalah itu Marilah kita membaca Al-Fatihah bersama-sama terlebih dahulu Agar kegiatan kita diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Manqiyawmuddin Ini akana umiduan ini akana seta'aqim Ihdina surahabal mistaqim Surahabal adin Kemarin kita sudah jelaskan secara gamblang Dan memungkinkan untuk kemudian direview ulang Bahwa yang namanya Ibofah itu adalah susunan yang terdiri dari mudaf dan mudaf ilah Ibofah itu tidak harus kemudian terdiri dari dua kata saja Boleh lebih seperti yang kemarin kita contohkan Ibofah itu terdiri dari mudaf dan mudaf ilah Persyaratan mudaf itu ada Persyaratan mudaf ilah itu ada dan seterusnya Dan selanjutnya kita sekarang akan membahas tentang fungsi idofah Kemarin masih belum Tentang apa fungsi dari idofah Fungsi idofah Perhatikan Bahwa idofah itu memiliki dua fungsi Kalau seandainya mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Maka dia memiliki fungsi taksis Menghususkan Kalau seandainya mudaf ilahnya itu berupa isim ma'rifat Maka fungsinya adalah ta'rif Memakrifatkan Itu semacam itu Sehingga ini benar Sama-sama benarnya ini Kalau seandainya ini kitabun Itu artinya sebuah kitab Gitu ya Kalau seandainya dimudafkan Menjadi kitabu ustazin Ini benar Ini mudaf Ini mudafun ilahi Nuh ustaz ini kok gak ada alnya Yang namanya mudaf ilah Tidak harus selalu isim ma'rifat Boleh isim nakiroh Akan tetapi ketika mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Itu fungsinya adalah taksis Menghususkan Itu semacam itu Jadi ini adalah sebuah kitab Untuk siapa? Gak jelas Kitabu ustazin Kitabnya seorang guru Guru yang mana? Gak jelas Tapi itu sudah membatasi Ini bukan kitabnya murid Ini bukan kitabnya pegawai Tapi ini adalah kitabnya guru Sudah ada pembatasan Sudah dilokalisir Sudah ditaksis Sudah dikhususkan Kalau seandainya ini kemudian saya tulis Kitabul ustazin misalnya Dengan ada al disini Memakrifatkan Disini adalah makrifat Maka disini fungsinya adalah ta'rif Kitabnya guru itu Itu semacam itu Ya Jadi saya tegaskan ulang Bahwa Idhova itu memiliki dua fungsi Kalau seandainya mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Ini mudaf ilah maksudnya Mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Maka dia memiliki fungsi taksis Penghususan Kalau seandainya mudaf ilahnya berupa isim makrifat Ini mudaf ilah maksudnya Maka fungsinya adalah ta'rif Memakrifatkan Jadi kalau seandainya ini awalnya Kitabun Ini sebuah kitab Ya Milik siapa dia Itu tidak jelas Sangat umum Begitu Karena demikian ini disebut sebagai isim nakiroh Ya Kitabu ustazin Kitabu ustazin Kitabnya seorang guru Guru yang mana ini Tidak jelas Tapi Kata-kata kitabu ustazin Itu sudah mampu membatasi Itu sudah mentaksis Dalam artian Ini bisa mengeluarkan Kitabnya murid Ini kitabnya pegawai Itu sudah tidak masuk disini Ini sudah kitab yang khusus untuk guru Tapi guru yang mana tidak jelas Kenapa kok kemudian menjadi tidak jelas Karena disini Mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Itu semacam itu Ya Jadi Saya tegaskan Susunan idofa itu Memungkinkan mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Susunan idofa itu Memungkinkan mudaf ilahnya berupa isim nakiroh Ketika mudaf ilahnya itu berupa isim nakiroh Maka fungsinya adalah taksis Ketika kemudian yang namanya Susunan idofa itu Mudaf ilahnya berupa isim makrifat Maka fungsinya disini adalah Tarif Memakrifatkan Kalau ini adalah artinya sebuah kitab Ini Kitabnya seorang guru Guru yang mana tidak jelas Tapi yang jelas ini bukan kitabnya murid Bukan kitabnya pegawai Tapi ini adalah kitabnya guru Ini Pakai isim nakiroh Mudaf ilahnya Ini mudaf Ini mudaf ilah Mudaf mudaf ilah Kitabu itu adalah mudaf Ustadzin adalah mudafun ilahi Kitabul ustazi itu adalah Ini sudah tarif ini fungsinya Kenapa? Karena mudaf ilahnya ada alnya Mudaf ilahnya berupa isim makrifat Ini perlu saya tegaskan Ada kekhawatiran dalam diri saya Jangan-jangan Kalau seandainya tidak Diungkapnya Seperti ini Jangan-jangan Itu Pemirsa Itu yang masih pemula Berkesimpulan bahwa Atau Ya berkesimpulan bahwa Yang namanya mudaf ilah itu Harus ada alnya Tidak harus Mudaf ilah itu Boleh pakai isim nakiroh Boleh pakai isim makrifat Kitabu ustazin ini secara gramatika Arab Benar Kitabul ustazi juga gramatika Arab Benar Akan tetapi Pengertiannya menjadi beda Kalau ini tafsis Kitabu ustazin Ustadzin itu adalah Kitabnya seorang guru Yang mana? Gak jelas Tapi yang jelas Disitu sudah membatasi Sudah bisa dibentengi Bahwa disitu Bukan yang namanya Kitabnya murid Bukan kitabnya Pegawai Kitabul ustazi Kitabnya guru ini Ya Guru itu Itu semacam itu Kenapa kok kemudian bisa terjemahnya seperti itu? Karena disini fungsinya adalah ta'rif Kok tau kalau ini fungsinya ta'rif? Karena mudaf ilahnya berubah isim Makrifat Karena ada alnya disini Itu fungsi dari ibopah Itu semacam itu Ya Sekarang Selanjutnya Yang ingin saya katakan adalah Dalam tataran selanjutnya Yang namanya mudaf ilah itu Idofah itu dibagi menjadi dua Ya Ini tentang aksamul idofah Ya Aksamul idofah Ya Itu ada Ada dua macam Ya Ada yang disebut sebagai idofah lafziyah Ya Lafziyah Ada yang disebut sebagai idofah maknawiyah Ya Begitu Jadi Pembagian dari idofah itu ada dua Ada yang sifatnya lafziyah Ada yang sifatnya maknawiyah Apa yang kemarin kita tegaskan Apa yang kemarin kita jelaskan Itu adalah idofah maknawiyah Apa idofah maknawiyah itu? Idofah yang menyimpan maknanya huruf jer Sedangkan idofah lafziyah itu tidak menyimpan maknanya huruf jer Jadi kalau idofah lafziyah itu Maknawiyah itu menyimpan arti dari huruf jer Atau makna huruf jer Bisa jadi li yang disimpan Bisa jadi min yang disimpan Bisa jadi fi yang disimpan Itu semacam itu Ketika kemudian yang namanya idofah itu kok kemudian menyimpan maknanya huruf jer Maka disebut sebagai idofah maknawiyah Kalau seandainya tidak menyimpan maknanya huruf jer Yang namanya idofah disini tujuannya hanya Tahfifun nutri Meringankan Tahfifun nutri Meringankan pembicaraan saja Tidak ada tujuan menyimpan makna huruf jer Maka disebut sebagai idofah lafziyah Itu semacam itu Contohnya yang disini misalnya Kitabul Ustadi Kalau seandainya dipanjangkan Ini adalah kitabun lil ustadi Begitu ya Kitabun lil ustadi Kemudian selanjutnya misalnya disini Apa namanya Khotamu hadidin Khotamu hadidin Cincin besi Itu maksudnya adalah Khotamun min hadidin Cincin dari besi Ada di Ada li disini Misalnya Solatul zuhri misalnya Solatul zuhri misalnya Ini kalau dipanjangkan adalah Solatun fid zuhri Itu semacam itu Jadi saya tegaskan Pembagian idofah itu ada dua macam Ada yang disebut sebagai idofah lafziyah Ada yang disebut sebagai idofah maknawiyah Apa yang kemarin kita jelaskan Itu lebih banyak pada idofah maknawiyah ini Itu semacam itu Apa idofah maknawiyah itu Idofah yang mengira-ngirakan Yang menyimpan Yang mengandung Maknanya huruf cer Mengira-ngirakan Atau menyimpan maknanya huruf cer Jadi kalau seandainya dicontohkan Kitabul ustadi Ini adalah susunan idofah Kebetulan idofahnya disini adalah idofah maknawiyah Kenapa kok disebut sebagai idofah maknawiyah Nanti kita jelaskan Ya kan Karena demikian Karena idofah maknawiyah Pasti disini Menyimpan maknanya huruf cer Ada huruf cer disitu yang disimpan Apa dalam kontak ini Kitabul ustadi Kalau seandainya dipanjangkan Itu adalah Kitabun lil ustadi Sebuah kitab milik Atau untuk pak guru Begitu Ada juga yang memungkinkan disimpan adalah Arti min Makna huruf jermin Khotamu hadidin Mudof Hadidinnya mudof ilah Ini kalau seandainya dipanjangkan Khotamun Khotamun Cincin Min hadidin Dari besi Itu begitu Berarti yang disimpan disini min Yang disimpan disini adalah li Sholatul zuhri Itu kalau seandainya dipanjangkan Sholatun Sholat Vid zuhri Pada waktu zuhur Itu semacam itu Ya Jadi kalau seandainya sebuah idofah itu adalah idofah maknawiyah Bukan naftiah Pasti disitu menyimpan salah satu dari huruf jar Bisa jadi li Bisa jadi min Bisa jadi fi Itu lihat kontaknya Ya Yang cocok yang mana Itu seperti itu Oleh sebab itu Ya tidak boleh kita berhenti berpikir Ya harus dikira-kirakan Harus dianalisis Harus disimpulkan Akhirnya begitu Ya Gitu Nah ketika idofah lafziyah Itu tidak seperti itu Pertanyaannya sekarang Kapan sebuah idofah itu disebut sebagai idofah lafziyah Bukan maknawiyah Yang ada persyaratan khususnya itu adalah ini Sebuah idofah Ini saya hapus dulu ya Sebuah idofah disebut sebagai idofah lafziyah Ketika yang pertama Ya Yang namanya idofah ini juga ada dua Ya unsurnya Ada mudof Begitu Ada mudofun ilaihi Ada mudofun ilaihi Begitu Ya Ada mudof Ada mudof ilaih Untuk kemudian Yang namanya idofah itu disebut sebagai idofah lafziyah Mudofnya ini Harus terbuat dari isim sifat Jadi kita tahu bahwa Ini idofah idofah lafziyah Atau bukan idofah lafziyah Itu dari mudofnya sudah ketahuan Apakah mudofnya berupa isim sifat atau tidak Kalau masih pendengar atau pemirsa masih belum tahu isim sifat Itu bisa dibuka pada saat pembahasan tentang isim sifat Itu semacam itu Biasanya apa disini? Bisa jadi disini adalah isim fa'il Ya Bisa jadi disini adalah isim maf'ul Ya Bisa jadi disini adalah sifat musyabah bismil fa'il Pokoknya isim sifat Ya Sifat musyabah bismil fa'il Bisa jadi disini misalnya isim mansub Misalnya Pokoknya yang namanya isim sifat Kalau seandainya mudofnya sudah berupa isim sifat Maka memungkinkan sebuah idofah itu disebut sebagai idofah lafziyah Apakah cukup itu? Tidak Mudofnya harus merupakan ma'mulul mudof Ya Mudofnya harus merupakan ma'mulul mudof Mudof ilihnya Jadi ada persyaratan yang kemudian harus dipenuhi Untuk sebuah idofah Sehingga disebut sebagai lafziyah Ya Sehingga ketika disebut sebagai idofah lafziyah Tidak lagi dia menyimpan makna huruf jer Apakah itu li Apakah itu min Ataukah itu fi Itu semacam itu Ya Yang pertama adalah mudofnya harus terbuat dari isim sifat Yang kedua mudof ilihnya harus merupakan ma'mulul mudof Ini agak berat memang Pembahasan tentang idofah lafziyah Akan tetapi harus diungkapkan Karena bagaimanapun juga ini pada akhirnya akan kita temui di dalam sebuah teks Ya Jadi Untuk sebuah idofah Untuk kemudian bisa disebut sebagai idofah lafziyah Yang namanya idofah itu ada mudof Ada mudof ilih Syaratnya mudof untuk idofah lafziyah Adalah harus berupa isim sifat Saya contohkan misalnya Ya Kata-katanya adalah misalnya Misalnya seperti hasanul wajhi Hasanul wajhi Ya Hasanul wajhi ini adalah susunan idofah Ini idofah Ini idofah Terdiri dari hasanul sebagai mudof Dan al-wajhi sebagai mudofun ilaihi Itu begitu Ya Pertanyaannya adalah Apakah ini termasuk idofah maknawiyah atau idofah lafziyah? Kita lihat Apakah mudofnya itu berupa isim sifat atau tidak? Hasanul merupakan isim sifat disini Isim sifat disini Yaitu sifatun musyabbahatun bismilfail Dilihat Ya Apa yang dimaksud dengan sifat musyabbah bismilfail itu Ya Sifat yang diserupakan dengan isim fa'il Dia secara arti Menunjukkan sesuatu yang melakukan pekerjaan Akan tetapi tidak diikutkan pada wajan fa'ilun Itu semacam itu Hasanul wajhi Yang bagus Hasanul wajhi Yang bagus wajahnya Ini merupakan isim sifat ini Yang pertama Sehingga memungkinkan pada akhirnya Untuk hasanul wajhi Karena mudofnya sudah memenuhi persyaratan Memungkinkan hasanul wajhi Yang merupakan susunan idofah ini Disebut sebagai Idofah lafziyah Apakah cukup dengan begitu? Tidak Harus diklarifikasi selanjutnya Bagaimana mudof ilahnya? Apakah mudof ilahnya itu merupakan Ma'mulul mudof atau bukan? Apa ma'mulul mudof itu? Ma'mulul mudof itu adalah Mudof ilah ketika tidak dalam konteks idofah Dia akan menjadi ma'mul dari mudofnya Ini memang agak pelik ini Ya Saya contohkan ini Jadi kalau seandainya Ini dicontohkan dengan lengkap Ini saya hapus saja Biar gampang Ini coba diperhatikan Jahat telah datang Rojulun seorang laki-laki Hasanul wajhi Yang bagus wajahnya Ya Hasan ini adalah Mudof Al-wajhi sebagai mudof ilah Apakah kemudian Idofah ini disebut sebagai Idofah lafziyah Atau disebut sebagai Idofah maknawiyah Tergantung Ketika memenuhi persyaratan Sebagai idofah lafziyah Maka disebut sebagai Idofah lafziyah Apa persyaratannya Idofah lafziyah Mudofnya harus berupa isim sifat Ini adalah Sifatun Musyabbahatun Bismilfail Berarti Disini adalah Termasuk dalam kategori Isim sifat Memenuhi persyaratan Dari aspek mudofnya Apakah mudof ilahnya Itu adalah merupakan Makmulul mudof Kita uji Sekarang Makmulul mudof Ya Itu kita uji Kalau seandainya Memungkinkan Ini diamalkan Sehingga dia Menjadi makmul Dari mudofnya Sehingga ketika Misalnya ini Ditulis lain Akan begini Ini memang Agak berat Tapi kalau seandainya Diulang-ulang Insyaallah bisa Ini kata-kata Di atas ini Memungkinkan Untuk kemudian ditulis Ja'a Rojulun Hasanun Wajhuhu Wajhuhu Jadi fa'il Dari Hasanun Ja'a telah datang Siapa rojulun Orang laki-laki Hasanun yang bagus Apa wajhuhu Wajhahnya rojul Kata-kata Al-wajhih disini Sebenarnya Kalau seandainya Ini diamalkan Yang awalnya Jadi mudof itu Kemudian diamalkan Sebagaimana fiilnya Ternyata Ini merupakan Makmul Ini yang Diamil Dipengaruhi Ini di Apa namanya Ini menjadi fa'il Dari Hasanun Ini berarti Makmul Ini amilnya Ya Tapi ya sabar dulu Kalau seandainya Enggak paham Jadi Dari uji coba ini Bisa kita katakan Bahwa Al-wajhih ini Yang disini Dalam konteks Idhofa ini Menjadi mudof ilah Ternyata Kalau seandainya Hasanunnya Tidak dijadikan Sebagai mudof Dia diamalkan Sebagaimana fiilnya Maka ternyata Disini itu Ya Disini Itu bisa menjadi fa'il dari Hasanun Kata-kata Ja'arajulun Hasanul Wajhi Itu sama dengan Ja'arajulun Telah datang Siapa rojulun Orang laki-laki Hasanun yang Yang bagus Apa Wajhuhu Ya Jadi disini Kelihatan benar Bahwa disini Dibaca Wajhuhu Sebagai fa'il Dari Hasanun Yang kalau Seandainya ini Dibuat susunan Ibofah Itu adalah menjadi Hasanul Wajhi Dari aspek inilah Kemudian bisa kita simpulkan Bahwa al-wajhi Ini merupakan Ma'mulul mudof Ya Ini merupakan Ma'mulul mudof Itu semacam itu Saya contohkan Misalnya Yang lain Misalnya Ya Misalnya Kata-katanya adalah Ja'arajulun Misalnya Ja'arajulun Misalnya Mu'allimul qur'ani Misalnya Mu'allimul qur'ani Misalnya Apakah mu'allimul qur'ani Itu adalah Idofah Dilihat Kalau seandainya Mudofnya berupa Isim sifat Memungkinkan Disebut sebagai Idofah Lafdiya Ternyata Mu'allimun itu Adalah merupakan Isim fa'il Dari Isim fa'il ini Berarti sudah Memenuhi persyaratan Begitu Apakah al-qur'ani Ini kemudian Menjadi ma'mul Kalau seandainya Tidak dalam konteks Idofah dari mu'allim Ya kita coba Kalau seandainya Mu'allim itu Kita amalkan Ternyata memang benar Al-qur'ani Ini menjadi ma'mul Dari Dari amil Mu'allim Gitu Kalau seandainya Itu dirubah Menjadi Ya telah datang Siapa Rojulun Mu'allimun Yang mengajar Siapa rojul Al-qur'ana Akan al-qur'an Jadi maf'ul bih Dari mu'allim Jadi kalau seandainya Ini dibuat Susunan idofah Ini menjadi Mudof ilah Tapi kalau tidak Dibuat susunan idofah Ini menjadi maf'ul bih Dari mu'allim Sama dengan tadi Kalau seandainya Hasanul wajhi itu Dijadikan sebagai Idofah Maka ini menjadi Mudof ilah Dari Hasan Tapi kalau ini Tidak di Apa namanya Tidak dianggap Atau tidak dijadikan Sebagai susunan idofah Maka dia menjadi Fa'il dari Lafad Hasanul Itu namanya Ma'mulul mudof Ma'mulul mudof Itu yang dipaksa Oleh mudof Dipaksa apa? Dipaksa untuk dibaca Rova Dipaksa apa? Dipaksa untuk dibaca Nasob Dan seterusnya Itu namanya Ma'mul Jadi Sebuah idofah itu Disebut sebagai Idofah Lafziah Kalau seandainya Mengenai persyaratan Yang pertama Mudofnya adalah Merupakan isim sifat Yang kedua adalah Mudof ilahnya Merupakan Ma'mulul mudof Mudof ilahnya Itu adalah Merupakan Ma'mulul mudof Itu semacam itu Ya Jadi kalau seandainya Sudah itu terpenuhi Maka Yang namanya Idofah Disebut sebagai Idofah Lafziah Jadi Kalau seandainya Kita rujuk Misalnya Seperti tadi Ini Kitabul Ustadi Kitabul Ustadi Misalnya Kitabul Ustadi Apakah disini adalah Idofah Lafziah Atau Idofah Makna Ya Kita lihat Apakah kitabu ini Adalah isim sifat Atau Bukan Oh Bukan Kalau seandainya Mudofnya Bukan merupakan Isim sifat Pasti susunan ini Bukan merupakan Idofah Lafziah Karena tidak Memiliki persyaratan Ketika bukan Berupa Idofah Lafziah Maka susunan Idofah ini Pasti menyimpan Makna Salah satu Dari huruf jer Apakah itu Li Apakah itu Fi Apakah itu Min Itu seperti itu Karena apa Ini disebut sebagai Idofah Makna Jadi penting Untuk kemudian Ditegaskan Untuk kemudian Yang namanya Susunan Idofah itu Disebut sebagai Idofah Lafziah Mudofnya harus Berupa isim sifat Dan mudof ilahnya Harus merupakan Ma'mulul mudof Ya Itu semacam itu Ya Saya contohkan lagi Misalnya ini Sayyiatul akhlaki As-sayyiatul akhlaki Misalnya Itu semacam itu Ini termasuk Dalam kategori Yang As-sayyiatul akhlaki Ini Gak usah Diberial dulu Enakan Sayyiatul akhlaki Misalnya Sayyiatul akhlaki Ini adalah Termasuk dalam kategori Idofah Lafziah Ini Ini Idofah Lafziah Kenapa? Karena ini adalah Termasuk dalam kategori Mudofnya ini Ini isim sifat ini Isim sifat Sifat musyabbah Bismil-Fa'id Ini adalah Ma'mulul mudof Jadi kalau Seandainya Misalnya ini Di Di Apa namanya Diterjemahkan Atau Diamalkan Misalnya Ja'adz Misalnya Ja'adz Misalnya At-tilmiddhatu Ja'adz Tilmiddhatun Misalnya Tilmiddhatun Misalnya Sayyiatul akhlaki Atau Sayyiatul khuluki Bisa Sayyiatul Akhlaki Misalnya 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 Begitu Sayyiatul Akhlaki Kalau seandainya Diikmalkan Menjadi Ja'adz Tilmiddhatun Sayyiatun Akhlakuha Akhlakuha Jadi kelihatan Banget disini Bahwa Kalau seandainya Ini tidak Dimudhafkan Maka Akhlak yang awalnya Menjadi Mudhaf ilah Itu menjadi Fa'il dari Sayyiatun Ini berarti disini Menjadi Ma'mulul Mudhaf Jadi Tidak apa-apa dulu Jadi Idhafah itu ada Dua macam Ada yang disebut Sebagai Idhafah Lafziyah Ada yang disebut Sebagai Idhafah Maknawiah Apa bedanya Kalau Idhafah Lafziyah itu Tidak mengira-ngirakan Arti dari huruf Jer Apakah itu Li Apakah itu Min Apakah itu Fi Kalau seandainya Idhafah Maknawiah Itu mengira-ngirakan Arti dari huruf Jer Mengira-ngirakan Arti dari huruf Jer Apakah itu Li Atau Min Atau Fi Kalau maknawiah Seperti itu Pertanyaannya adalah Kapan sebuah kalimat itu Sebuah Idhafah itu disebut Sebagai Idhafah Lafziyah Bukan maknawiah Sebuah Idhafah itu disebut Sebagai Idhafah Lafziyah Kalau seandainya Persyaratannya Dipenuhi Apa persyaratannya Seperti yang tadi Saya katakan Memang ini Agak sulit Bagi pendatang baru Karena ini berkaitan Dengan Al-Asma' Al-Ami'lah Amal Al-Fi'ni Isim yang beramal Sebagaimana fiilnya Jadi Idhafah Lafziyah Idhafah Lafziyah Diulang-ulang Ya Disini ada Mudhaf Disini ada Mudhafun Ileyhi Mudhafnya Disini harus berupa Isim sifat Mudhaf ilahnya Ini merupakan Ma'mulul mudhaf Apa Ma'mulul mudhaf itu Ma'mulul mudhaf itu Adalah Mudhaf ilah Ketika tidak Dalam konteks Idhafah Maka dia Menjadi Ma'mul Maka dia Menjadi sesuatu Yang dipaksa Oleh mudhaf Maka dia Menjadi sesuatu Yang dipengaruhi Oleh mudhaf Sebagai amilnya Itu semacam itu Ya Jadi saya contohkan Yang tadi lagi Diulang Ja'arajulun Hasanul Wajahi Hasanul Wajahi Saya ulangi lagi Ya kan Ja'arajulun Hasanul Wajahi Ini sementara Kita buat Sebagai susunan Idhafah Ini Idhafah Dimana Hasanun Sebagai Mudhaf Al-Wajahi Sebagai Mudhafun Ileyhi Itu begitu Ternyata Hasanun Sebagai Mudhaf Ini Isim Sifat Dan Ternyata Juga Al-Wajahi Sebagai Mudhaf Ileyh Ini Ma'mulul Mudhaf Ya Ma'mulul Mudhaf Dari mana Al-Wajahi Kita tahu Bahwa ini Adalah Ma'mulul Mudhaf Kalau Seandainya Ini Tidak Lagi Dijadikan Sebagai Susunan Idhafah Tidak Lagi Dijadikan Sebagai Susunan Idhafah Caranya Bagaimana Dirubah Menjadi Ja'ah Telah Datang Siapa Rojulun Orang Laki-laki Hasanun Yang Bagus Apa Wajuhuh Wajahnya Wajuhuh Ini Menjadi Fa'il Ketika Hasanun Wajuhuh Ini Tidak Lagi Dijadikan Sebagai Idhafah Dia Dijadikan Sebagai Susunan Mudhaf Mudhaf Ileh Justru Disini Menjadi Ma'mul Dari Hasanun Ini Ini Amilnya Namanya Agak Ruwet Memang Kalau Seandainya Pendatang Baru Tapi Insyaallah Lambat Laun Nanti Kalau Seandainya Diulang Ulang Itu Akan Faham Ya Jadi Penting Untuk Kemudian Ditegaskan Berarti Kita Sudah Apa Namanya Mati Mati Terus 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 Tapi Terakhir Ya Ya Mungkin Itu Ya Karena Ada Gangguan Listrik Dan Sudah Selesai Juga Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabillahi Taufiq Walhiday Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh